Halo Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waide ya teman-teman Pada video kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tutorial Cara merubah artikel menjadi video keren tanpa aplikasi Contohnya seperti ini teman-teman ya Terima kasih Oke teman-teman ini adalah contoh sebuah artikel Yang saya buat menjadi video tanpa aplikasi Oke langsung saja teman-teman bagaimana cara membuat video seperti yang saya contohkan tadi ya Langsung saja disini teman-teman langkah pertama pastikan internet teman-teman itu aktif Karena kita tidak menggunakan bantuan aplikasi apapun ya Disini kita menggunakan sebuah situs ya teman-teman Silahkan buka browser teman-teman Kemudian teman-teman buka situs ini ya Invideo.io Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi channel youtube saya ini ya Disitus invideo.io ini ada versi berbayar dan versi gratisnya teman-teman Menurut saya versi gratisnya sudah cukup powerful ya teman-teman Oke langsung saja disini teman-teman Belum daftar silahkan daftar disini Ini kebetulan saya sudah daftar ya Cara daftarnya sangat gampang sekali teman-teman ya Ini saya coba logout dulu Nah cara daftarnya teman-teman tinggal klik yang ini ya Silahkan setelah itu silahkan teman-teman isi nama teman-teman Kemudian email password dan nomor hp teman-teman Oke karena disini saya sudah memiliki akun Jadi saya tinggal sign in aja Oke ini tampilan invideonya ya Tampilan dari situs invideonya setelah kita login Kemudian langkah kedua teman-teman siapkan artikelnya ini teman-teman jadikan video Disini sebagai contoh yang tadi ya saya membuat artikel ini menjadi video Caranya teman-teman silahkan teman-teman copy paste ya Tulisan-tulisan ini mana yang ingin dijadikan video Disini saya sudah meng-copy paste tulisan-tulisannya seperti ini ya Oke langkah kedua teman-teman buka Titus invideonya Setelah itu teman-teman klik yang ini Text to video Disini ada 50 lebih tema ya Disini kita tinggal memilih tema mana yang teman-teman inginkan Oke saya contohkan saya tadi memakai tema yang ini ya teman-teman Teman-teman bebas memilih tema mana saja yang teman-teman mau ya Disini ada banyak disediakan gratis ya Kita pakai yang versi gratis saja Jika teman-teman ingin upgrade silahkan upgrade ini Oke langsung saja saya buka template yang saya pilih tadi yang ini Teman-teman klik Kemudian kita scroll Kemudian use this template Oke kita tunggu sampai terbuka seperti ini Nah kemudian disini teman-teman silahkan tuliskan judul yang sesuai dengan artikel yang teman-teman buat Disi judulnya saya membuat artikel sebagai contoh 7 keajaiban dunia ya Ini saya copy Kemudian saya pastikan disini Setelah itu teman-teman disini teman-teman pastikan isi artikelnya Nah disini saya sudah menyediakan isi artikelnya ya Kemudian saya copy Masukkan disini Kita pastikan ya Kemudian Ini teman-teman Jangan sampai ada Spasi ya Seperti ini kita Kita rapatkan Kita rapikan ya Setelah artikelnya kita buat rapi seperti ini ya Langsung saja teman-teman klik next Kemudian continue anyways Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya Prosesnya ini cepat teman-teman ya tergantung koneksi internet teman-teman sekalian Selanjutnya teman-teman Selanjutnya teman-teman disini ya saya ingin memberikan tutorial dasarnya saja ya seperti mengganti gambar Mengedit durasinya kemudian lagu ya Selanjutnya teman-teman dapat berkreasi sendiri disini banyak sekali fitur ya disini saya hanya memberikan tutorial dasar aja ya Oke lanjutnya seperti setelah seperti ini teman-teman tinggal ganti gambarnya seperti ini disini ada media teman-teman tinggal klik disini media Disini teman-teman klik yang image Kemudian disini teman-teman cari sesuai dengan judul teman-teman Misalkan saya mau memilih gambar disini ya disini sudah sediakan gambar-gambar gratis ya teman-teman dari situs in videonya teman-teman tinggal klik and drag aja Kemudian drag kan kemari maka selanjutnya gambarnya akan ada disini Setelah itu untuk mengubah durasinya ya teman-teman tinggal klik edit klik edit disini Untuk memperpanjang memperpendek durasinya teman-teman dapat menggeser yang ini ya Kita geser ke kanan maka durasinya akan berpanjang Kita cek ke kiri maka durasinya akan diperpendek Ini saya akan memperpanjangnya dengan mengklik kita geser ke kanan Seperti ini Kemudian disini teman-teman ada menu skin Disini ada menu skin Teman-teman klik menu skin Di menu skin ini disediakan teman-teman berbagai macam template teman-teman dapat memilih Misalkan saya memilih template yang ini teman-teman tinggal klik Maka secara otomatis skinnya atau template nya akan berubah seperti yang kita pilih ya Oke tampilan skinnya sudah berubah teman-teman selanjutnya teman-teman klik save Oke selanjutnya kita ke scroll ke bawah Kita ke layar berikutnya yang ini Disini kita pilih yang headline ya Kita pilih yang headline atau judul ya Yang pertama itu Sesuai dengan artikel yang saya pilih Ini judul headline yang pertama Satu tembok besar Cina Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan aja cari gambarnya disini Tembok besar Cina Silahkan teman-teman klik disini Silahkan teman-teman klik disini cari gambar tembok besar Cina ya Disini perubahasa Inggris Jadi teman-teman ketikan disini tembok besar Cina Dalam bahasa Inggris Kita tarik di Google Translate dulu Oke ini bahasa Inggrisnya saya copy Kemudian saya cari di in video Saya pastikan disini Kemudian kita enter Maka secara otomatis itu saya akan mencarikan gambar Sesuai yang kita ketikan disini ya Saya pilih yang ini Kita drag and drop dan taruh disini Oke seperti ini Kemudian kita ke skin selanjutnya Nah disini teman-teman Storyboardnya ya Atau ceritanya disini Penjelasannya Kita ganti gambarnya lagi ya Sesuai dengan ini Ini kita hapus Ini kita hapus Dan kita masukkan gambar yang sesuai Oke contohnya seperti ini Kita akan membesarkan tulisannya Caranya teman-teman tinggal klik edit disini Kemudian kita akan memperpanjang durasinya Dengan mengklik yang ini ya 15 detik Contohnya seperti ini Kita buat 15 detik Kemudian teman-teman kita akan memperbesar tulisan ini Dengan cara teman-teman tinggal klik aja Tulisan di dalam ini ya Sebentar teman-teman masih proses ya Ini kita klik tulisannya disini Kita klik tulisannya Maka muncul di atas ini ya Jenis fontnya Kemudian ukuran hurufnya disini teman-teman Dapat membesarkan ukuran hurufnya Misalkan disini saya buat ukurannya 27 Dan enter Kemudian teman-teman dapat Mengatur seperti ini Kita atur ya Sesuai yang besar yang kita inginkan Oke contohnya seperti ini Selanjutnya teman-teman bisa mengupload logo disini Disudut kanan atas kita klik Nah ini kita bisa memilih logo Ataupun mengupload logo milik kita sendiri ya Misalkan ini saya ingin mengupload logo saya sendiri Yang ini ya Logo waida Kemudian saya klik open Nah sudah ada logonya Secara otomatis nanti logonya akan Berganti Ini seperti ini teman-teman ya Logonya sudah berganti Sekarang kita klik save Setelah itu selanjutnya kita akan memilih musik teman-teman Disini disediakan banyak musik gratis oleh situs in videonya Silahkan teman-teman tinggal cari aja musik yang sesuai dengan Yang teman-teman inginkan disini Silahkan teman-teman cari musik yang sesuai teman-teman tinggal Klik aja disini Maka secara otomatis semua musik disini akan dirubah Oke selanjutnya langkah selanjutnya Sama ya Yang skin selanjutnya Atau layar yang selanjutnya Caranya sama teman-teman tinggal edit aja Seperti yang saya contohkan di awal Setelah selesai teman-teman tinggal klik download and share Kemudian disini teman-teman ada di pilih Kualitas videonya ada yang 720p dan 1080p Jika teman-teman pilih yang gratis teman-teman pilih yang 720p Jika teman-teman ingin pixel yang 1080p Teman-teman wajib upgrade atau berbayar Silahkan teman-teman klik yang ini Kemudian klik export Maka secara otomatis situs in video akan memproses video yang sudah kita buat Oke kita tunggu sampai prosesnya selesai Oke jika prosesnya sudah selesai Langkah selanjutnya teman-teman tinggal download aja disini Klik download Maka secara otomatis videonya akan terdownload Kita ambil menunggu ya teman-teman Kita akan tunggu proses ini downloadnya sampai selesai Video dahulu Oke sekarang kita buka hasil downloadannya teman-teman Oke ini hasil video yang kita buat tadi teman-teman Karena tidak semua saya edit ya Hanya foto pertama saja yang edit Caranya sama seperti yang saya jelaskan di tutorial awal ya teman-teman Oke teman-teman demikian tutorial kali ini ya Cementara video keren seperti ini ya Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman ya Jika ada kekurangan Semoga pada teman-teman ya Sekian dan terima kasih